Assalamualaikum semua, kembali lagi sama aku Upikum di video part 3 ini aku mau berbagi informasi seputar rata hedi atau clear liner yang sedang aku pakai sebelum pembahasan perkembangan clear liner aku aku akan jelaskan kembali apa itu rata, apa itu clear liner karena di 2 video sebelumnya masih belum jelas menurut aku rata itu adalah sebuah startup yang menghadirkan inovasi menarik lewat tampilan gigi yang terlihat lebih rapi dengan produksi clear liner rata adalah langkah praktis dan masa depan dari kawat gigi yang berfungsi meratakan gigi bukan kawat atau retainer produk ini menggunakan plastik yang aman untuk tubuh plastik BPI free, sangat oke untuk badan plastik ini melalui alat medis yang sudah ada izin, kesehatan dan diproses menjadi liner penelitian dan pengembangan rata dilakukan selama 3 tahun hingga akhirnya dapat memproduksi clear liner resmi diliris 29 April 2019 rata memiliki konsep direct to customer yang memudahkan perawatan baik kembali ke pembahasan perkembangan clear liner aku pertama aku sudah dapat kiriman paket box liner nomor 1 sampai 3 dan casing liner lalu ciwis jadi di kasus aku gigi aku ada 3 yang bermasalah 2 atas 1 bawah lanjut proses slicing 2 gigi aku yang bagian rahang atas kanan gigi seri sentral dan gigi taring untuk memberikan ruang pada gigi lateral yang posisinya di belakang selama aku pakai liner nomor 1 sampai nomor 3 rahang atas dan rahan bawah yang terlihat pergerakannya baru di bagian rahang bawah yaitu gigi taring kanan karena sebelumnya ada renggangan yang ini ya bawah aku udah terlihat rata liner bekerja dengan cara menggerakkan gigi perlahan ke posisi yang ideal bergerak 0,25 mm setiap nomornya jadi menurut aku itu wajar kalau gigi rahang atas aku belum terlihat signifikas setelah 3 minggu berlalu aku dikirimkan lagi box liner nomor 4 sampai 11 sekaligus nomor 4 nomor 4 sampai nomor 11 di nomor 5 terjadi sesuatu yang tidak diinginkan liner bawa aku yang itu pun terakhir pemakaian terjadi pencetakannya salah ini yang terjadi pencetakannya salah terlihat nggak ya kurang sih pokoknya intinya nggak 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 nge-fit di gigi bawah aku langsung aku tanya ke customer service dan aku mengirimkan foto video dari follow up tapi menurut aku gigi rahang bawah aku sudah maksimal pekerjaannya jadi aku putuskan untuk stop di nomor 4 saja dan aku kembali fokus di rahang atas set nomor 4 sampai sebelah ini setelah penggunaan klit liner nomor 4 sampai nomor 6 terlihat pergerakannya karena sebelumnya setelah di slicing ruang gigi yang tadinya kosong sudah terisi gigi tengah gigi seri sentral sekarang aku lagi di liner nomor 7 untuk pemakaian tetap kayak biasa 1 sampai 2 hari itu pasti mengalami sakit dan itu pun wajar pemakaian di bulan puasa menurut aku sangat menguntungkan karena tidak capek untuk lepas pasang kembali pas sedang makan siang segitu dulu pembahasan perkembangan klit liner aku setelah 7 sampai 11 set aku lalui pasti aku akan update lagi karena setelah pakai klit liner tidak langsung free gigi aku sebab ada perawatan selanjutnya yaitu retainer apa itu retainer? jangan kemana-mana Assalamualaikum